Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo balik lagi dan balik lagi di channel roda dia iya lanjut Oke kali ini kita ingin membahas kalian pasti penasaran yaitu di judul kita apakah bisa minum minuman yang sudah diinggapi wawah kan menurut gua itu kan kotor ya bakalan timbulnya penyakit tapi ini bisa guys kita lihat gimana dari kedapat hadis yaitu langsung yang habis dari nabi kita nabi besar menerbat soal mahal waalui wassalam kita simak bareng-bareng ya guys jangan lupa untuk sebelum kita simak bareng-bareng klik dulu subscribe di bawah tulisan subscribe tombol subscribe klik karena subscribe kalian mendukung gue terus untuk bikin video-video informasi yang berguna untuk kalian nih guys yang bermanfaat insyaallah Oke kita mulai let's go kenapa anda mendengar hadis nabi tentang lalat sebuah hadis dimana nabi menyuruh para sahabat untuk menenggelamkan lalat apabila jatuh ke dalam air minum dan kemudian membuang lalat tersebut begini kata nabi baginda soal mahal waalui wassalam jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian maksa tenggelamkan kemudian angkatlah lalat itu dari minuman tersebut karena pada satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat hadis riwayat al-bukhari hadis itu banyak dibahas beberapa bahkan bertanya mengapa nabi Muhammad meminta lalat itu malah dicelupkan ke dalam air minum bukankah lalat kerap hingga di tempat-tempat jorok sehingga bisa menularkan penyakit bagaimana penjelasan hak penjelasan hadis ini dilihat dari sudut pandang ilmiah dikutip dari halaman situs dokter Andes Jakhlawl Elnager seorang profesor muslim di bidang saiz memberikan penjelasan ilmiah tentang hadis ini menurut Elnager hadis ini berarti bahwa lalat itu membawa penyakit di salah satu sayapnya dan obat dari penyakit tersebut di sayap yang lain ketika sekor lalat jatuh ke dalam wadah makanan atau minuman lalat tersebut membawa mikroba di salah satu sayapnya sebagai pertahanan diri Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam komentarnya tentang hadis ini bahwa salah satu ulama mengamati bahwa lalat melindungi dirinya dengan sayap kiri sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa lalat membawa obat atau penangkal di sayap kanan jadi jika lalat direndam di wadah tempat ia jatuh obat penawar itu akan menghancurkan racun atau mikroba dengan kendak Allah subhanahu wa ta'ala sekian video yang singkat ini memberi tahu informasi jangan lupa untuk klik subscribe and like share comment agar memberikan informasi-informasi yang menarik lagi yang bermanfaat terima kasih terima kasih selamat menikmati